Ketika Indonesia merdeka pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45 Pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 Dalam konstitusi, seperti hanya Malaysia menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Marudi itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya Baru kali ini saya tahu Nah sementara bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28 Kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka Kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu Sebagai bahasa asalnya, sebagai bahasa induknya Nah bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal-muasalnya begitu Karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya Nah melalui korpus ini ada kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah bahasa daerah Nah bahasa Melayu menurut catatan kami di badan bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu Nah ada 87 ragam dialek bahasa Melayu Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antarbangsa Menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia Kalau misalnya mau disebutkan, oke kita sekarang bekerja bersama-sama Menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia Bagi fokus Itu tidak ada masalah Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah Sebentar ya guys Sebentar ya guys, saya suka apa yang dipertanyakan tadi di awal video Kalau disebut Indonesia itu ada tak? Bahasa daerahnya Oke, saya mau, saya sebagai orang Malaysia ya, warga negara Malaysia yang memang tinggal di Malaysia, membesar di Malaysia, sebagainya lah Berkarir juga di Malaysia dan juga di Indonesia Sebenarnya kalau di Semenanjung ya, ada dua nih, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak Oke, kalau Semenanjung Malaysia itu cuma ada tiga suku besar Pertama sekali adalah Melayu, oke Melayu ya yang pertama India, Tamil dan juga China Itu adalah tiga yang terbesar di Semenanjung, oke Di mana mereka itu digelar sebagai tiga suku yang terbesar Di mana mereka itu tidak ada, kecuali kalau macam China itu adalah bahasa dorang kan China jenis ini, Chinanya dialek, Chinanya macam mana Tapi, mungkin di Semenanjung ini Mereka itu kalau yang Melayu, tidak ada mereka punya dialek Tidak, tidak ada mereka punya etnis Mereka itu cuma Melayu yang bedanya itu dialek Kalau macam Kelantan, dialek Kelantan Kalau Kedah, dialek Kedah Perlis Dialek Perlis Penang, dialek Penang Kuala Lumpur, dialek Kuala Lumpur, macam itu Berbeda dengan di Sabah dan Sarawak Mereka itu ada beberapa etnis Melayu, ataupun Malaysia Sabah, Sabah pun ada dialek Sabah Sama seperti Kelantan, Kedah dan juga Penang Tapi, di bawah Sabah itu lagi Dialek Sabah itu ada banyak lagi suku Ada suku Rungos, ada Kadazan, ada Cino Ada Bajau di situ Ada Suluk, ada Bugis yang menjadi warga negara Malaysia guys Nah, jadi di situ ada banyak Berbeda dengan Semenanjung Rata-rata mereka itu cuma ada tiga China, Tamil dan juga Melayu Tapi, kalau di Sabah, Sarawak Ada Dayak, ada Iban Itu adalah etnis Suku yang dimana mereka itu ada logat di sendiri Dan bahasa ini sendiri seperti di Indonesia Bahasa Indonesia Lepas itu di bawahnya ada bahasa Sunda Bahasa Jawa Bahasa Bugis Bahasa Banjar Bahasa Bahasa-bahasa Papua yang lain Haa, macam itu Jadi, itu Kalau disebutlah di Malaysia ya Ini yang saya responlah di awal video tadi Ada yang tadi, kalau disebut Adakah Malaysia ada memiliki Bahasa, bahasa suku Yes, kalau di Sabah, Sarawak Ada Tapi, kalau di Semenanjung Tidak ada guys Cuma ada tiga itu tadi Melayu, Tamil dan juga Melayu Oke, jadi kita lanjut Ya, pengakuan dan pernyataan langsung Dari Perdana Menteri Ya, Malaysia Waktu hari Jumat Bertemu dengan Presiden Joko Widodo Mengatakan Presiden Joko Widodo Sudah bersetuju Sudah bersetuju Ya, kami tentu saja Kelimpungan Kelimpungan ya Kami bingung gitu Oh, bingung Dari mana ini asalnya Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan Memang ada usulan itu Tapi akan kami pelajari Betul Ya, secara mendalam Diskusi, bukan lagi setuju Betul Apa Berikutnya Minggu berikutnya Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Secara resmi Mengatakan penolakan Ya Nah, ini sesuatu yang wajar Karena apa Masalah Masalah harga diri ya Bangsa Indonesia Kok kenapa Tiba-tiba gitu Mengusulkan bahasa Melayu Bagi kami ya Pasti akan harus bahasa Indonesia Betul Tentu kalau misalnya Usulannya itu Apa Dua-duanya gitu ya Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Mungkin Tidak akan terlalu panas ya Reaksinya gitu Itu yang pertama Yang kedua Perkembangan bahasa Indonesia Besat Itu berbeda dengan Perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia Bahasa Indonesia Itu meminjam Menyerap Istilah Untuk pengayaan Kosa katanya Vocabulary-nya tadi Seperti Prof. Ari katakan Itu dari Bahasa-bahasa asing Ya Apakah itu Bahasa Inggris Bahasa Belanda Bahasa Portugis Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Jepang Dari berbagai Banyak bahasa Nah Itu satu sisi Di satu sisi lain Pengayaan Kosa kata ini Terjadi Dari ratusan bahasa Yang ada di lokal Mungkin belum semua Belum 718-nya gitu ya Dari ratusan bahasa Yang ada di Indonesia Itu sebagai Bahasa-bahasa daerah Nah yang terutama Mempengaruhi itu Adalah bahasa Jawa Misalnya Kemudian bahasa Sunda Kemudian bahasa Madura Bahasa Banjar Dan juga bahasa-bahasa Yang lain Yang ada di Indonesia Bahkan mungkin bahasa-bahasa Di Papua Juga ikut berpengaruh Kedalam bahasa Indonesia Ini situasi Yang tidak dimiliki Oleh Malaysia Ya Karena Malaysia kan Kalau ditanya Bahasa daerahnya Mana gitu Bahasa daerahnya Mana guys Saya sudah Ceritanya Tidak seperti itu Nah oleh karena itu Tadi saya mengatakan Bahasa Indonesia ini Sudah jauh berkembang Ya Dari bahasa asalnya Bahasa Bahasa Melayu Gitu ya Dan sekarang sudah Berevolusi Bisa unjuk diri Gitu Sebagai Bahasa Bahasa yang stabil Yang kuat Berkembang dengan Dengan sangat sehat Gitu Nah penuturnya sendiri Gitu ya Itu sudah Sudah banyak sekali Tentu saja Bila dibandingkan Dengan penutur bahasa Melayu Yang menurut catatan Apa Riset dari Dari etnolog Misalnya ya Di bulan Desember 2021 Etnolog ini Menerbitkan Laporan Penutur bahasa Indonesia Itu ada Rp199 juta Sementara Penutur bahasa Melayu Itu Rp19 juta Rp19 juta Jadi ini perbedaan Yang sangat jauh Signifikan Kalau misalnya ada Klaim Ya ada pernyataan Bahasa Melayu Digunakan oleh Rp300 juta orang Ini tanda tanya besar Melayu yang mana Bagi kami Tidak bisa itu Ini adalah Bahasa Indonesia Ya Gitu Yang mungkin penduduk Indonesia Katakanlah 278 juta Katakanlah 220 jutanya Atau 200 jutanya Bertutur bahasa Indonesia Mungkin sisanya ya Boleh Bahasa Melayu Yang ada di Malaysia Tapi jumlahnya juga kan Penduduk Malaysia Mungkin tidak Sepertiga penduduk Indonesia Gitu kan ya Begitu Jika dilihat Dari perbandingan Antara penutur Bahasa Melayu Dengan penutur Bahasa Indonesia Jelas sekali Sangat jauh Perbandingannya Walaupun Sebagai bangsa Serumpun Kita tetaplah Mempunyai Banyak perbedaan Ya